Siapa yang suka lewat bawah kolong jembatan layang Kemayoran? Nah, jika kalian lihat, pasti ada yang berubah, kan? Di bawah flyover Kemayoran yang berada di jalan Benyamin Swepe, Jakarta ini, sebelumnya terlihat kumul karena kerap dipenuhi para pembulung dan tunawisma. Namun sekarang, pemandangan kumul disulap menjadi taman cantik yang sangat asri. Di tanami banyak tanaman dan hiasannya, mulai dari aksesori cantik sampai bahan bekas daur ulang, membuat taman ini terlihat makin menarik. Ini sangat kumuh dan kotor. Untuk itu, kami berpikir, wah ini harus kita bersihkan. Nah, mulailah kita bersihkan itu. Kita bersihkan, terus coba kita tanami dengan tanaman-tanaman yang kurang sinar mataharinya. Ini sebenarnya bahan-bahan bekas yang kita ambil, seperti ban-ban itu dari sisa saya, dari pasar mobil, karena di pasar banyak ban-ban bekas, kita manfaatkan. Terus juga ada material-material bekas bangunan, kita manfaatkan juga. Jadi memang ini relatif barang bekas yang kita pakai. Bambu-bambu bekas, apa namanya, baliho-baliho. Kita copot, tidak terlaki, kita buat seperti ini. Tak hanya tanaman, taman ini juga dilengkapi dengan kolam ikan dan kandang burung hiasnya juga loh sahabat. Wah, unik dan kreatif ya. Gimana sahabat RTV? Bahwa kolom jembatan layang yang sebelumnya terlihat kumu ini ternyata bisa kan dirubah menjadi taman yang cantik dan pengelangannya ini hanya menggunakan bahan-bahan bekas atau sisa material. Nah, yang pastinya taman ini juga bisa dimanfaatkan oleh para pengendara yang ingin beristirahat sejenak, khususnya pengendara roda 2 yang ingin bertuduk saat hujan turun. Dari Jakarta Seri Pertias, Trihartomo RTV. Terima kasih telah menonton!